Sambil olahraga sepeda pagi, Ganjar mendatangi 5 pasar di kota Semarang, yaitu pasar Wonodri, pasar Peterongan, pasar Langgar, pasar Dargo, dan pasar Johar Kanjangan. Di setiap pasar, Ganjar menyapa dan berbincang dengan sejumlah pedagang. Para pedagang mengeluhkan harga minyak dari yang semula di harga kisaran Rp15.000 per liter, kini naik menjadi Rp16.500 per liter. Bahkan, sejumlah pedagang di pasar mengaku minyak goreng bersubsidi atau minyak kita sudah lama tidak ada. Harga beras juga mengalami kenaikan signifikan dalam sebulan terakhir. Pangan kita naik, bagir khusus dua ini. Satu terkait dengan minyak goreng, dua beras. Beras tadi kalau alasannya di sebelah sana-sana, katanya banjir. Kalau di sini alasannya banjir bukan, bukan, tak, alasannya merenggabung. Jadi sebenarnya alasannya pacar-cacar. Kalau kemudian nanti kita cek dari beberapa tempat sama, maka selebihnya kita akan melakukan kontrol. Berdasarkan data aplikasi Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi atau Sihati, harga rata-rata 1 kg beras kualitas medium di Jawa Tengah sebesar Rp11.700 per kilogram. Ganjar pun berencana mengunjungi sejumlah daerah yang ada di Jawa Tengah untuk mencegah naiknya harga tersebut. Di daerah-daerah yang akan didatangi, Ganjar ingin memastikan hasil panen bagus dan suplai distribusinya lancar. Adri Maulana, TVRI, Jawa Tengah